Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 9 dengan chipset Mediatek kodenamenya adalah Merlin handphone ini kasusnya terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk menghapus akun Mi pada handphone ini menggunakan aplikasi gratis sebelumnya kita siapkan kabel data, langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya aku masih menggunakan MTK GSM Sulteng versi install versi 136 dan untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall driver Mediatek secara terpisah dan driver USB DK untuk driver USB DK-nya tinggal kita klik aja menu install driver dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kemudian kita masuk ke menu Xiaomi pada MTK GSM Sultengnya dan kita cari seri Xiaomi Redmi Note 9 atau 10X4G lalu di sebelah kanan bawah ada beberapa menu untuk menghapus akun Mi kita pilih menu iris Mi Cloud Tam kemudian kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk mode bootingnya kita harus mematikan handphone ini jadi kita tekan dan tahan ketiga tombol yaitu tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan ketiga tombol tersebut sampai handphone mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya ketika handphone sudah terbaca oleh aplikasi kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi-nya selesai dengan keterangan all is done seperti ini selanjutnya kita bisa menyalakan handphone-nya caranya kita lepaskan dulu kabel data lalu kita tekan tombol power jika handphone tidak menyala otomatis dan kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai untuk proses unlock akun Mi menggunakan MTK GSM Sulteng memang prosesnya sangat cepat namun biasanya pada handphone yang terkunci akun Mi-nya juga sudah terlogin akun Google dan akun Google ini sifatnya juga mengunci maka kita perlu melakukan bypass akun Google pada Redmi Note 9 ini dengan memilih menu iris FRP pada aplikasi MTK GSM Sulteng-nya langsung saja kita pilih menu yang atas ya iris FRP jika tidak bisa silakan gunakan iris FRP New OS kemudian klik menu execute lagi dan kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita matikan paksa handphone lagi dengan menekan ketiga tombol volume atas, volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati kita lepaskan tombol power-nya tahan dulu menekan tombol volume kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool lepaskan tombol volume-nya dan kita tunggu sampai proses iris FRP-nya selesai dengan keterangan all is done lagi kemudian kita akan nyalakan ulang handphone ini tapi sebelumnya kita kembali ke tampilan handphone-nya dulu silahkan lepaskan kabel data kemudian kalau handphone tidak menyala otomatis tekan saja tombol power-nya tekan dan tahan sampai muncul logo Redmi di layar handphone ini dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai kemudian setelah proses loading selesai tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses setup-nya kita usahakan handphone jangan terhubung dulu ke jaringan internet ternyata di sini masih ada kartu SIM yang terpasang dan muncul sinyal datanya kita melakukan setup pada handphone ini secara offline dengan maksud agar proses setup-nya cepat dan apabila kita melakukan setup pada handphone ini dengan kondisi handphone-nya terhubung ke jaringan internet juga tidak masalah tidak ada efek apapun handphone juga tidak akan terkunci karena akun Mi dan akun Google sudah berhasil kita hapus secara permanen tujuan kita melakukan setup secara offline pada handphone ini tidak menghubungkan ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler hanya karena agar proses setup-nya cepat tidak terlalu banyak loading tidak ada notifikasi update pada handphone ini yang tentu saja akan memperlambat proses setup-nya dan ini dia handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu Redmi Note 9 dengan chipset MediaTek kodenamenya Merlin sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya sekaligus kita bypass akun Google-nya metode ini bisa bekerja untuk semua versi MIUI dari yang paling lawas pada Redmi Note 9 ataupun sampai update-an paling baru pada Redmi Note 9 kebetulan di sini masih menggunakan MIUI versi 12 ya metode ini bisa kita gunakan sampai MIUI versi 13 kayaknya untuk Redmi Note 9 ini hanya mentok di versi 13 saja ya sekarang kita coba untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet dan untuk fitur akun Mi-nya ini setelah kita unlock bisa kita gunakan lagi baik itu mendaftar baru atau login dengan akun yang sudah ada untuk akun Google-nya juga begitu kita bisa login di aplikasi Google Play dengan akun Google yang sudah ada atau mendaftar baru lagi melalui aplikasi ini terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya